E-Channel Semua itu ada di KAMU JANGAN SORROW JANGAN SORROW Masih dong sama Adi Selama minggu Lalu ketemu Pak Miun Si Soun itu Adanya Soun Anak bungsu Sekarang kita ketemu lagi Sama satu cerita Ini masih tentang profesi Tapi profesinya beda nih Ini bersinggungan sama Satpal Kalian pernah Ada cerita sedikit gitu sama Satpam Paling Satpam yang paling Susah kerjaannya adalah Satpam yang menjaga hati Masih ketiga Sulit Aduh apalagi yang dijaganya Gak mau dijaga gitu ya Makanya ada lagunya kan Jagalah hati Jangan kau kotori Jagalah hati Menterah hidup ini Gila ya Mereka tuh emang program keung jadi gak keung Bila hati Pikiran pun akan jari Semangat hidup Tapi perlakuan kayak gini tuh Biar gak terlalu keung kan Iya Padahal kan serem Padahal suka ada satu lagi ya Lucu Ya Alika Satu sekali Kalau Adit sendiri Ada pernah cerita apa Bersinggungan sama Satpam Tentu Satpam Satpam itu adalah orang-orang terbaik Satpam hotel, Satpam bank Satpam b**** Kita datang senyum Ada yang pernah gak disenyumin ya Punya pengalaman gak disenyumin Gak ada Berarti semuanya baik Pasti baik ya Kalau saya pernah nih kejadian lucu Dulu Karena kan dulu di e-center tuh saya pernah bawain program jarambah ya Program jarambah Pas dateng ke salah satu bank Satpam banknya nih kayak Kayak ngeliat saya tuh pas aku dateng tuh kayak Kayak pernah ngeliat deh Terus kayak Saya tuh punya perasaan ya Kenal yang saya Terus pas udah urusan bank beres nih Dia tuh kayak Tadi pas aku dateng tuh Kayak ya pak selamat siang Pas aku mau pulang nih kayak lebih gitu Di jamu itu kayak lebih Pak sudah beres Ya sudah terima kasih Dia memberanikan nanya nih Pak yang di TV ya Terus gue Di TV pak Jual mau dulu TV mana ya Saya pernah nonton bapak Di acara yang jalan-jalan Masa sih pak Salah orang kali Tapi ternyata tau namanya Oh tau Kang Rory kan Iya pak benar gitu Terima kasih ya pak udah dateng Berharap Berharap minta foto kayak apa gitu Iya 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 Emang Satpam tuh aduh Geren geren Yaudah malam ini tuh bersinggungan sama Satpam Kita kasih judulnya Satpam Apartemen Iya Satuan pengamanan Bener itu Kayaknya di Tapi sekarang Satpam tuh Bajunya masih Putih Putih Coklat Gak kayak polisi Tiga Tiga Tapi gak Gak bawa senjata kan? Bawa pentungan Itu masuk ke senjata kan? Pentungannya kayak yang minggulang lu gak sih Bang Miuna? Aduh Beda batang sama pentungan ya? Oke kita masuk ke cerita deh Kita coba kenalan dulu Sama pemain-pemainnya Ini ada tiga pemainnya Yang pertama ada sosok mahasiswa perempuan Namanya Lani Terus ada dua sosok Satpam Namanya itu Yang pertama Pak Tarmin Yang kedua namanya Pak Ogi Nah Si Lani ini Adalah mahasiswa semester 7 Di Kota Bandung Nah udah gitu Lani ini Punya kebiasaan Dari semester tiga Dia itu Kalau pulang Malam terus guys Dari kampus Maksudnya Dari kampus pulangnya malam Maksudnya gitu Punya kebiasaan lagi Bahwa Dia minta Ditemanin ke unitnya Unitnya itu ada di Lantai delapan Unitnya itu ada di Lantai delapan Jadi Dari semester tiga Itu dia udah biasa Dianterin sama Satpam Namanya Pak Tarmin Yang nganterin Ini Pak Tarmin nih Jadi Setiap ada kesempatan Si Pak Tarmin ini Selalu nganterin ke Kamarnya gitu Nah Tiba di waktu Semester tujuh Si Lani ini kan Lagi sibuk-sibuknya Dia ngurusin laporan Setelah magang nih Magang gitu Jadi Bawaan Barangnya itu Dia semakin banyak Ketika di semester tujuh Jadi kayak dibawain sama Pak Tarmin gitu Pak Tarmin ini juga Lumayan Apa Jam kerjanya lumayan Agak Banyak di apartemen ini Jadi gak Sif-sifan gitu Cuman ada dua Jadi Keseringannya sama Pak Tarmin Kadang-kadang juga sama Pak Ugi juga Dianterin gitu Nah Tiba di satu malam Si Pak Tarmin ini Kayak nanyain ke Pak Ugi Ini Neng Lani Kemana ya Udah lama gitu Maksudnya Jarang pulang ke apartemen Oh Lagi sibuk kali Apa Kampus Atau kuliahan Kayak gitu Kayak Apa Karena si Lani nya ini juga Emang sibuk di kampus Jadi kayak Nginep di kawasan temennya Terus kadang-kadang Baru pulang Nah satu malam Ini tuh Pulang Lani tuh pulang Kabar temennya Itu udah jam Sekitar jam 11 malem Biasalah Pas pulang gitu Bisa apa Ampah Tarmin Neng Baru pulang Ya Pak Aduh Ugi tolong bawain ya Barang-barang lumayan agak banyak gitu Jadi Kalau digambarin Lani nya sendiri bawa laptop Terus bawa gembulan lagi Terus si Pak Tarmin nya juga bawa tas Sama beberapa plastik gitu Naiklah mereka Ke Lift Menuju ke lantai 8 Menuju ke lantai 8 Aduh Hane disini Selama perjalanan ke unitnya ini Lani ini Gak 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 terus pak kenapa si Lan ini berpikirnya kayak berat apa ya cuman si Patarmin ini cuman senyum doang gak bilang apa-apa jalan aja pas dia sadar ini jauh kan pas udah nyampe di depan kamarnya Lan ini kayak nurunin kresek bawaannya dia terus ngambil kunci terus dia itu dibuka kuncinya pas bawa kebuka gitu Lan ini kaget ternyata barang yang dibawa oleh Pak Tarmin ini udah ditaruh sama Pak Tarmin di deket betis di deket betisnya si Lan ini terus gitu kerasa terus dibuka pintunya perasaan dia Pak Tarmin tuh harusnya masih disitu ternyata Pak Tarmin udah hampir deket dengan si Liv jadi udah jauh Pak Tarmin aneh banget deh kok udah jauh gitu yaudah keanehan itu kayak kayak yaudahlah mungkin Pak Tarmin lagi bad mood atau gimana gitu udah gitu masuk Lan ini masuk nih udah udah masuk barang bawahnya dia jadi dimasukin sendiri udah aktivitas seperti biasa kayak mandi ganti baju segala macem karena udah malem dia abis mandi tuh kayak langsung tidur aja udah langsung tidur gitu tapi pas mau tidur banget ternyata ada yang ketok ada yang ketok sambil bilang Neng 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 Lan ini Lan ini kaget suaranya terdengar Pak Tarmin ada apa nih dibuka ya Pak saya menguap ya Pak Neng ini ada paket jadi dia nganterin paket Pak Tarmin nganterin paket Neng ini ada paket rupa udah malem iya baru dateng tadi saya maaf ya Neng ngeganggu ini soalnya takut hilang saya kasih aja langsung ke sini kata Pak Tarmin gitu oh iya pak terus apa sih karena agak agak besar gitu ya harus dibawa gitu terus pas mau dibawa mau minta tolong Lani tuh mau minta tolong udah pak masukin aja dia karena lihat ke paket itu fokus ke paket itu ternyata pas dia mau ngomong gitu Pak Tarmin ini udah jalan dan ke tengah lorong hampir ke lift lagi ini Pak Tarmin kenapa sih jadinya dia ngebuka pintu terus masukin ke paketnya ke kamar kamar udah ya ditutup lagi dan dia singkat ceritanya langsung lanjut tidur besok paginya dia mau ke kampus nih pas paginya lagi eh ke bawah itu tuh nemuin Pak Ugi di posnya tuh ada Pak Ugi nah maksudnya Lani ini kayak mau nitipin uang rokok buat Pak Tarmin karena biasa gitu udah nolongin kalau gak ngasih makanan dia ngasih uang rokok terus juga dia mau ngasih makanan juga ke Pak Ugi karena gak enak mau nitipin pas dia sebelum apa sebelum sempet ngomong gitu ke Pak Ugi si Pak Uginya tuh bilang Neng ini ada paket semalam baru nyampe paketnya ada disitu dan paketnya yang diterima Lani semalam Lani bingung Pak ini paket dari mana ya kata Pak Ugi saya udah dapet paket tadi malam ya dari yang Neng pesen mungkin ini tadi malam dateng jam setengah satu Neng saya yang terima saya gak berani ke unitnya Neng karena udah malam kalau udah tidur Pak tadi malam ini udah dianterin Pak Tarmin Pak Ugi langsung Neng jangan macem-macem tadi malam itu yang jaga saya terus saya gak ngeliat Neng pulang tadi malam tapi kayaknya Neng memang udah pulang cuma saya gak ngeliat Neng naik Pak beneran ini paket udah ada di kamar saya Pak Kekekeke sama Pak Ugi ini gak mungkin ini tapi saya nerima tadi malam dan saya masih jaga pagi ini yaudah Pak kalau gak percaya lihat di kamar saya mereka berdua ke unitnya si Lani nih Pak Ugi sama Lani pas nyampe kamar buka pintunya dia ngomong ini pak tadi paketnya di sini ternyata paketnya gak ada paketnya gak ada terus Pak Ugi kayak kayak dia kayak apa ya kayak bener kan gak ada Neng mah ngantuk kali orang paketnya masih ada di bawah Pak beneran tadi malam itu saya diantar sama Pak Tarmin naik lift sampai ke kamar Pak Tarmin bawa barang saya cuman emang ada yang aneh Pak Tarmin sebelum saya apa bilang terima kasih saya mau ngasih tadi titipan Pak Tarmin udah pergi duluan ah Mbak Lani mah ada-ada aja udah yuk ke bawah lagi saya ambil dulu paketnya saya anterin ke sini karena Lani ketakutan jadinya dia gak mau juga stay di unitnya karena dia mau ke kampus juga pas di lift turun sama Pak Ugi dia bilang Pak nanti paketnya tolong disimpan sini aja nanti pulangnya bapak atau Pak Tarmin kalau ada saya minta anterin lagi ke kamar pas udah nyampe bawah pas nyampe pos pas diliat lagi ternyata paketnya gak ada paketnya yang tadi sama Pak Ugi disimpan di posnya itu gak ada Lani langsung kayak diem kayak ini apaan sih Pak Uginya nyari paketnya dimana sih tadi Neng liat disini kan iya pak kan tadi ada disini tadi di kamar sini juga gak ada Neng yakin yang tadi malam nganter itu Pak Tarmin yakin pak Neng maaf saya gak kasih tau tadi malam itu tepat 40 hari Pak Tarmin Lani langsung diem langsung pucat langsung gak tau mesti ngapain jadi kayak saya mau memastikan dulu apakah tadi malam betul Pak Tarmin Neng Lani pulang jam berapa saya pulang jam 11 pak Neng ada satu cerita ketika Neng jarang pulang kemarin mungkin Neng ngerjain tugas apa segala macem Pak Tarmin selalu nanyain Neng nanyain apa pak Neng Lani kemana ya udah jarang pulang Pak Tarmin itu selalu berharap Neng Lani pulang karena dia tuh selalu dikasih sesuatu gitu dari Neng Lani kayak uang rokok atau apa aja dia bukan berharap tapi dia seneng gitu seneng kalau Neng Lani pulang sore itu ternyata Pak Tarmin ini pulang duluan izin ke Pak Ugi Pak saya pulang duluan saya gak enak badan dan sempet ngomong kalau Neng Lani pulang bilang saya pamit saya sakit dan Neng malamnya saya dengar kabar bahwa Pak Tarmin meninggal dan malam itu Neng gak pulang gitu jadi apa mungkin itu cara Pak Tarmin untuk pamitkan Neng akhirnya dengan apa kondisi yang kondisi yang lemas dan segala macem akhirnya Lani minta diantarkan kembali ke kamar dia memutuskan untuk tidak ke kampus ketika diantarkan ke kamar yang kaget adalah paket yang tadi ada di bawah sudah ada di kamar jadi ya gitu ceritanya ternyata Pak Tarmin ini mungkin mau pamit gitu kurang lebih dari ceritanya nih yang masuk dari netizen pasti Pak Tarmin gimana gimana ternyata pasti paketnya dibuka keluar Pak Tarmin Pak Tarmin surprise jadi katernya jadi lebih kongsi udah satu lagi jadi pertanyaan sih kira-kira si Lani ini tau Andre gak? anggur tau Lani aduh pasti tau pasti tau lah gimana tapi kalau menurut saya yang meninggal itu memang biasanya punya pesan yang tidak tersampaikan mungkin kalau yang ini Pak Tarmin ingin berterima kasih kadangkan ada juga yang meninggal tidak sempat menuliskan surat wasiat atau apa sehingga ya mungkin mungkin tayangan untuk menyampaikan pesannya kayaknya disini juga intinya Pak Tarmin ingin itu ya pamit ya tapi kalau ngomongin itu guys ini baru aja terjadi sama saya pribadi sih sebenernya kalau ngomongin tentang pamit ya kemungkinan ini mah cocok kologi aja kemarin kan mertua saya meninggal nih iya mertua saya meninggal pas kejadian meninggalnya anak saya yang kedua itu kayak wah gelisah banget gitu cengeng rewel banget dan ternyata dapet kabar kakeknya meninggal karena memang deket banget sama anak saya yang kedua ini setelah tahlilan keempat puluh harinya selama seharian itu anak saya yang kedua ini rewel lagi minta ampun minta ampun rewelnya gak bisa dipegai sama siapa-siapa kecuali yang mengibunya jadi percaya-ngapercaya mungkin ada yang bilang ustad pada malam itu yang tahlil ini cara kakeknya pamit kecucunya jadi ya Allah ya Allah karena memang gak tau ya di beberapa di beberapa kepercayaan orang mungkin empat puluh hari setelah meninggal tuh emang waktunya mereka yang telah meninggal pamit dan kalau kalian ada bersinggungan sama itu gak sih kalau saya sih waktu pas dulu di Subang ya jadi masih ada uyut tapi nenek dan kaku udah meninggal nah suatu malam saya ke Subang terus di ucayaan itu nangis nangis terus dia tuh bilang ke ayah saya gitu yang cuna tong apa pokoknya nangis hati yang saya denger itu suara nenek saya pas itu udah ditentangin setelah tenang bangun lah dia eh ada apa katanya terus kata ayah saya itu tadi enek kenapa nangis enggak tadi enek ngeliat si mie ada di pintu katanya itu pengalaman aneh saya sih oh ya dan yang anehnya lagi setelah tadi Pak Ustadz bilang ini cara kakeknya pamit Ustadz ini sebut bilang gini tos anu atos tos beda dunia tos weh tos miklas keun tos badai angkat maangkat percaya gak percaya setelah itu beberapa menit kemudian anakku yang kedua nih tenang baru mau diajak sama neneknya baru mau diajak sama adik aku gitu-gitu apapun itulah buat yang sudah meninggal yang terbaik hal cik gitu pemirsa dirumah malam cerita malam ini jadi kalian yang nonton di youtube boleh komen kalau yang ketinggalan nonton di tv juga boleh nonton di youtube jangan lupa follow ig channel di at ig channel underscore bdg terus juga kalian bisa subscribe juga youtube nya di channel tv official jadi semua nolak lah ada programnya adik adik juga disitu kalau mau ada yang informasi apapun tentang misalkan horror boleh lah kirim-kirim kita nanti kita coba bacain terima kasih juga bermanfaat yang ada di rumah saya pamit assalamualaikum warahmatullahi barakatuh salamualaikum warahmatullahi barakatuh salamualaikum warahmatullahi barakatuh Terima kasih telah menonton!